Pemirsaan korupsi memecat 66 pegawainya pada Selasa, 23 April 2024. Mereka dipecat karena terbukti melakukan pungutan liar kepada para tahanan di rumah tahanan milik KPK. Juru bicara KPK Ali Fikri, mengatakan keputusan tersebut diambil dari hasil pemeriksaan hukuman disiplin terhadap PNS KPK yang telah selesai dilakukan pada 2 April 2024. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian. Selanjutnya, Ali menerangkan bahwa pemberhentian ini akan efektif berlaku pada hari ke-15 sejak keputusan hukuman disiplin diserahkan kepada para pegawai tersebut. Dugaan pelanggaran ataupun dugaan tindak pedagang korupsi ataupun kecurangan. Di lutan cabang KPK. Beberapa waktu yang lalu kami sudah sampaikan bahwa tentu kami KPK disinilah momentum untuk terus berbenar, terus memperbaiki diri, merefleksi sekaligus juga mengevaluasi tentunya ya. Apa yang kemudian KPK kerjakan sebagai bagian dari proses penegapan hukum. Karena tentu lutan cabang KPK merupakan supporting dari kegiatan penindakan. Disanilah kami dititipkan para tahanan tentunya ya, yang kemudian perkara ini ditamani oleh KPK. Namun kemudian ada dugaan kecurangan-kecurangan, tentu kami bersikap tegas, komitmen untuk membersihkan itu semua. Terima kasih. Terima kasih.